Nah ini mudah-mudahan berharap nanti bisa membuat tabung tanam untuk uklik OD25 ya karena OD25 itu dalamnya itu 22, sedangkan OD22 dalamnya 19 saya memasukkan ini, ini kalau yang ini bisa panjang tapi ini maksimal hanya OD19, ini bisa panjang ke sini ini di apa situ juga gak bisa lagi, karena kecil berharap dengan adanya empat jauh ini, dia lebih rigid gitu ya dalam arti kalau mencekam itu lebih kaku gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan channel channel Dewito, channel teknik yang penuh dengan tutorial dan insya Allah memberikan manfaat kepada orang lain ya Sahabat Dewito, ini cak mesin bubut cak mesin bubut yang baru ini untuk jauhnya, kakinya itu ada empat, ini yang untuk bubut luar, ini yang bubut dalam ini ada empat, ini bisa luar, bisa juga dalam kita coba dulu di sini, kemudian karena ini ukurannya itu empat in, sedangkan ini adalah tiga in ya ini kecil ya, ini cuman diameternya 80 tuh ya 80, nah segenggaman gini ya nah ini, kadang-kadang itu saya mengalami kendala karena cakamnya ini kecil suka lompat gitu ya, berharap dengan adanya empat jauh ini dia lebih rigid gitu ya, tuh dalam arti kalau mencekam itu lebih kaku nah ini, ini akan kita ganti nah mudah bisa lebih besar ya ini kalau saya lihat di dalamnya di sini untuk diameter dalamnya ini bisa di 22 pas ini ya kalau yang di sini 19 pas kalau untuk bubut panjang itu nggak bisa gitu yang ini bisa 22, nah ini mudah-mudahan berharap nanti bisa membuat tabung tanam untuk uklik od25 ya, karena od25 itu dalamnya itu 22, sedangkan od22 dalamnya 19 jadi kalau saya memasukkan ini, ini kalau yang ini bisa panjang itu ya tapi ini maksimal hanya od19 ini bisa panjang saya lihat di sini juga saya lihat di sini nah ini di apa situ nggak bisa lagi karena kecil lagi nah ini, ini berharap bisa untuk od22 nanti kalau bisa bagus, alhamdulillah ini kita akan ganti dengan tujuan ini supaya pencekaman ini lebih rigid dan senternya lebih terjaga nah, karena ini part in, ini 3 in kita pilih lagi, ini yang konversi ya konverter kita buka dulu plank konverter wah ini bagus nih saya lihat ini impor nih ini ada silika ini besar gitu ya ini nggak bisa ini harus pakai konverter yang dulu baru nanti bisa dipakai untuk kesini ya ini pas saya lihat ya ini juga saya lihat od-nya juga besar nih ini 25, tapi ini yang jadi patokan nah seperti ini ya nah seperti ini sip, ini pas ini harus kita pasang dulu nah sudah, selesai nah, sekarang kita buka ini kita pilihkan dulu nih ini kita buka ininya dulu nih baut pengikat nah, nanti kita ukur eksentrisitasnya ya senternya nanti ini musim ini sudah 6 tahunan ya 2016 saya beli Alhamdulillah ini yang Nissan Z Jerman nah ini salah sentry ya satu putaran ini bergerak bersama nah ini dia wah ini saya semprot dulu ya nah ini yang lamanya ini 19 ya oh ya 19 ya nggak bisa ini lebih tinggi ini nah nanti mudah-mudahan bisa lebih besar lagi ini ini kita taruh kemudian kita ambil yang lama yang baru ini kita simpan dulu ini ada baut tanamnya yang kita pasang disini nih 12 kurang tinggi ya cukup ini cuma 3 ini yang ngikat ya oke sebelum ini kita pasang kita ingin pastikan bahwa ini artinya bagus apa enggak kita akan lihat dulu ya oke seginilah kita coba akan puter ini oke bagus jadi toleransi 0,01 ya toleransi 0,01 bagus ini bagus bagus sekali sekarang coba ini pasang oke kemudian kita pasang kesini oke 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 kita ikat dulu ini mesin ini buat saya sangat-sangat penting banget karena mendukung hobi ya kita ukur dulu kita ukur dulu flanknya disini 0,05 ya nah ini udah melenceng juga nih nah nanti kita kencengin bagian yang rendah nah bagian yang rendah ini harus dikencengin 0,02 nah ini bagian yang rendah lagi harus dikencengin oke oke oh cakep 0,001 ya ini sahabat caranya mengganti oke ini dipancengin juga selesai ini dikit ya selesai oh hasilnya 0,00 nah ini sangat mantap sekali oke oke kita akan ukur ini kita coba buka ini self-centering ya mudah-mudahan ini pas jadi sekaligus 4 ya ukur nice 0,01 sangat bagus 0,01 nah ini sesuai dengan skala atolkasi pada alat ini nah ini alatnya sangat bagus ini merek ini juga bagus oke saya rasa bagus ini kita bisa pergunakan nanti kita lihat dari sisi senternya sahabat nah sebentar kita cek nah ini pasangnya mantap sekali sumbunya bagus senternya senternya mantap nih mantap nih titiknya satu kalau ini kalau ini kalau nanti untuk buat global dan lain-lain perlunya nih kalau ini sampai sentrik tidak center ya bagus dari sisi ini juga bagus oke dengan cek yang baru dengan cek yang baru ini mudah-mudahan ini lebih rigid pekerjaan ini tidak gampang goyang pembubutannya dan tentunya yang paling dituju adalah kualitas itu sahabat terima kasih telah menonton video kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sip